Selamat sore Sobat Wartokota, kembali lagi bersama saya reporter Mirtaul Munir. Saat ini saya bersama Ibu Lurah Kebayoran Lama Utara, Ibu Hajah Atmah. Nah kemarin ini beliau ini baru mendapatkan juara 3 atau masuk dalam RW kerukunan terbaik. Di tingkat kota Jakarta Selatan nomor 3. Saat ini saya sudah berada di samping saya, Ibu Atmah. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Sebelum saya membahas tentang program-program Ibu di Kelurahan Kebayoran Lama Utara ini, saya ingin mendengar dulu Ibu cerita Ibu semasa kecil Ibu. Apakah memang Ibu dari kalangan penjabat atau apa? Mungkin bisa ceritakan. Saya pakai masker boleh lepas ya? Boleh, Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Atmah, orang Betawi asli. Dari keturunan kakek nenek juga Betawi asli. Dan saya mempunyai 5 saudara perempuan semua. Saya anak dari Bapak Petani, yaitu Bapak Haji Riman, yang mungkin dibintar tahu siapa. Bapak saya itu betul-betul seorang petani. Saya Betawi asli dan Alhamdulillah, dari 5 bersaudara, saya wanita semuanya, saya bungsu. Saya bisa sekolah dan melanjutkan pendidikan saya sampai mencapai S2. Alhamdulillah, saya bersyukur. Itu berkat doa dari orang tua, semangat orang tua, harapan orang tua saya. Majulah satu, walaupun kamu, anak saya semua perempuan, majulah satu, bawalah nama baik wilayah kita sendiri dan keluarga kita, walaupun kita orang Betawi. Dan setelah itu, mungkin singkat-singkatnya seorang Betawi, Bapak saya petani, yang mungkin saya juga sering lihat, bajunya robek, kawasnya robek, selaninya robek, berkebun. Saya kanterin nasi, dia demi untuk mensekolahkan saya, seorang Betawi yang memang bodoh. Bapak ibu saya bodoh tidak bisa baca tulis. Kakak saya pun sekolah, ada yang cuma kelas 2 SD, ada yang tidak sekolah, dan ada yang lulus SD. Alhamdulillah, mungkin berkat giginya orang tua ini, walaupun anaknya cuma perempuan semua, pingin salah satu, anaknya itu maju. Akhirnya saya selesai SMA. SMA saya ikut tes di kepolisian, tapi orang tua saya tidak mendukung. Saya alhamdulillah lulus, jadi poluan, tapi tidak mendukung, akhirnya saya keluar. Masuk lagi saya di kejaksaan, dan saya lulus, alhamdulillah, sudah bekerja kurang lebih 2 minggu. Tapi setelah itu saya dioper untuk pendidikan ke timur-timur, 3 tahun. Orang tua saya tidak setuju, akhirnya saya ditarik untuk keluar. Dan selanjutnya saya daftar Pemda DKI, itu belum saya nikah ya. Setelah saya daftar Pemda DKI, 2 tahun sebelum saya nikah, setelah saya nikah baru saya panggilan surat. Dan dulu tidak ada online-online, zaman dulu surat pos. Tiba-tiba setelah saya nikah, hamil 7 bulan, dapatlah saya. Saya tidak ada yang bantu, saya tidak ada. Murni saya tes, tes di Pemda DKI. Karena saya di kepolisian tidak didukung orang tua saya. Bilangnya sih, orang tua saya bilang jangan jadi polisi. Gue kalau dagang ke pasar, bilang ya itu cukup badi ditendang-tendangin. Gue gak mau anak gue disumpahin orang. Itulah Betawi dulu ya kan. Saya yang mundur. Tahun berapa tuh? Tahun... Saya waktu itu nikah tahun 1986 mungkin. 86 atau 85 ya. Karena saya 87 saya nikah. Berarti itu sebelum saya nikah, 2 tahun sebelumnya itu. Antara 85, 86 ya. 87 saya nikah, 88 saya mempunyai putra. Terus saya akhirnya bisa masuk Pemda DKI. Tapi dengan saya juga tidak menyangka-nyangka di Pemda DKI, saya pikir saya tidak diterima ya. Karena saya sudah ikut tes 2 tahun belum ada kabar. Akhirnya datanglah pos. Akhirnya karena sudah suami saya juga sudah Pemda DKI waktu itu. Kebetulan dia di Dinas Pemakaman. Dulu belum di merger. Sekarang kan sudah Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Taman Kota ya. Kalau dulu masih Dinas Pemakaman. Suami saya di situ. Tapi dia membolehkan saya karena saya lewat pos, SK-nya turun. Saya dapat di Wali Kota. CPNS baru. Di Wali Kota, Jakarta Selatan. Karena saya hamil sudah 7 bulan, saya mohon untuk bisa cari yang terdekat. Akhirnya saya ditaruh di Kecamatan Kebayoran Lama. Kecamatan Kebayoran Lama, saya di situ. Saya bekerja jadi CPNS. Dan setelah 2 tahun, saya ikut perajabatan. Diangkatlah tahun 1989 jadi PNS. Saya sudah mempunyai anak satu. Singkat, 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 singkat. Saya di situ lama. 7 camat kurang lebih saya di situ. Saya pertama dipromosikan itu karena memang mungkin saya aktif. Saya aktif. Saya memang bekerja. Niat adalah untuk kita sudah punya gaji. Apapun kita harus bekerja dengan baik. Sampai saya dijadikan kepala seksi di kelurahan, saya nangis. Saya sudah nyaman di Kecamatan jadi setap. Tapi kata Kecamatan saya, kalau tidak salah di situ dulu siapa ya? Kalau tidak salah patahilah Pak. Patahilah itu kalau tidak salah. Saya maju. Tidak maju. Lo Betawi katanya. Sama juga lo mencoreng gue. Kata dia gitu kan. Pincang kaki lo sebelah. Sampai saya digituin. Akhirnya saya mau jadi kepala seksi. Itu saya baru E1. Di mana begitu? Jadi kepala seksi di kelurahan Kebayang Lama Selatan. Itu saya belum ngambil E1. Tahun berapa sih itu? Tahun 19 berapa ya? 89 saya. 89 udah, 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 udah PNS saya. Kalau tidak salah 1989-19 berapa saya lupa. Ada sih, silsilah. Riwayat jabatan saya ada semuanya. Ada nanti saya bisa berikan. Dari saya setap, dari saya CPNS. Sampai saya duduk di kelurahan Kebayang Lama Utara ini. Saya punya riwayat pekerjaan. Ibu, pertama kali dipromosikan itu tahun berapa bu? Menjadi kepala seksi itu? Kefleksi. Pertama PLT. Itu tahun 19... 8, 9, 90... Saya lupa ada antara tahun 90 berapa gitu ya. Tapi ada saya lupa nanti. Nah, itu baru PLT. Karena saya belum E1. Langsung saya ngambil kuliah. Arahan dari camat saya. Dan semua teman-teman kuliah lah saya. Setelah saya selesai, barulah saya tidak PLT lagi. Dan saya waktu itu di Gotongroyong. Dan saya tiap hari masuk. Tiap hari saya kuliah masuk. Pulang kerja saya kuliah. Dan banyak sekali dulu teman-teman di Gotongroyong. Di bawah naungan Bapak Gus Dur dan siapa waktu itu? Akbar Tanjung kalau tidak salah itu. Gotongroyong itu yang punya itu. Jadi itu memang nyata-nyata banyaklah para ASN yang melanjutkan kuliah yang dulu belum kuliah. Nah, itu setelah saya S1, barulah saya diangkat bukan PLT lagi. Kepala Seksi. Baru 6 bulan saya diangkat menjadi sekel. Sekel di Guntur. Saya tidak mau. Karena saya lama di kecamatan itu belum tahu di wilayah. Jadi saya takut. Takut tidak bisa menjalankan. Terus saya diarahin katanya. Saya punya sekel di situ, di Glokosatan itu mendukung saya. Jalankan aja. Nanti kalau tidak tahu tanya saya. Saya bilang, saya tidak mau. Saya sampai, itu dulu Pak Pajar. K3-nya Pak Pajar yang sekarang jadi wakil Bupati Pulau Seribu. Dialah yang manggil saya. Jadi sekel. Dia bilang, jalankan. Nanti bisa. Saya nangis sampai saya tidak mau jadi kepala. Karena baru 6 bulan saya sudah diangkat jadi sekel. Karena menurut dia mungkin saya bisa gitu. Saya sampai tidak mau menambah jabatan. Kalau sekarang mungkin jabatan orang senang naik ya. Dulu saya merasa, saya baru turun 6 bulan ya kan. Kalau tidak salah 6 bulan dikelurahan. Diangkat lagi jadi sekel ya kan. Saya merasa takut tidak mampu gitu. Kalau cepat atau memang. Sekel di Guntur. 5 bulan saya di rolling lagi sekel Semanggi. Ya kan. Semanggi 5 bulan lagi saya sekel Grogol Utara Pak. Grogol Utara. Habis dari Grogol Utara Sekel. Itu disitu Pak Grogol Utara Sekel. Suami saya meninggal. Tahun berapa tuh? 2026. 2006. 2006. Eh 2006. 2006. Itu suami saya meninggal. Setelah 4 hari suami saya meninggal. Saya diangkat jadi wakil lurah. Di Cipulir. Dengan lurahnya Pak Ujang. Dan disitu saya bekerja membantu Pak Lura. Yang Pak Lura Ujang juga masih ada. Sekarang jadi camat Mampang. Meliau bilang selama bu lurahnya ibu disini. Tidak ada pedagang yang gebrak meja ke kantor. Setiap hari monitor ke wilayah. Terutama ada pedagang. Pandura-madura yang degang kembang membawa. Seperti rumah disitu. Dia tempat tinggal disitu. Seperti kasur tipi. Alhamdulillah saya bisa bongkar semua. Tapi dengan cara bahasa. Dengan baik dengan mereka. Alhamdulillah mereka mengangkat sendiri. Bukan kita bongkar melalui. Kita tertibkan bersama. Apa diangkat dengan Pol PP. Tidak. Dia mengangkat sendiri. Dan selanjutnya juga disitu. Saya punya kendala juga. Satu ada bangunan plat nomor. Di depan Demigas. Dia membangun di atas terotoar. Saya bongkar. Saya bongkar. Datanglah preman-nya. 13 orang bawa celurit ke saya. Tapi saya pasang dada. Saya tahan. Tunggu dulu. Saya juga punya anak seperti kalian. Anak saya juga anak muda. Sekarang saya tanya kalian. Kalian bawa celurit. Kalian mau matiin saya. Berapa kalian akan dapat nanti buat keluarga kalian. Berapa kalian tiap dikasih per minggu atau per bulan. Seminggu sejuta dua ratus. Berapa orang. 12 orang. Cukup untuk keluarga kalian. Kalau kamu ngebunuh saya. Apa nanti jadi keluarga atau orang tua kalian. Akhirnya mereka. Sekarang kalian datang ke kantor. Ke kelurahan. Bikin pernyataan. Saya mau bongkar. Ini plat nomor. Ini mengganggu jalan di atas terotoar. Sampai dari pemadam itu. Dekat pemadam. Keluar pada ketakutan semua. Di situ. Karena mereka baru celurit. Tapi saya pasang dada. Saya gak lari. Berapa orang itu? Kurang lebih 13-12 gitu kan. Tapi saya pasang dada. Saya bilang stop dulu. Tunggu. Saya bukan takut saya mati. Nunggu dulu. Kalian berapa hasilnya? Sadar kalian. Ini. Ini masalah hukum kalian. Hati-hati. Tapi mereka alhamdulillah tidak gegabah. Masih bisa teratasi lah waktu itu. Alhamdulillah. Setelah saya jadi wakil. Pak Ujang. Ini lurahnya ya kan. Sekarang camat nampang. Dia merasa. Dia bilang. Saya pantas untuk menjadi lurah. Karena katanya dia. Akan naik jadi sekjam. Diajukanlah saya ke wali kota. Dipanggillah. Saya sama Pak Seko. Dan Pak Asisten. Kalau gak salah waktu itu. Bersama Pak Ujang. Dirapatkan katanya hasil rapat Bapak Jakat. Jaman dulu itu katanya. Tidak didukung Pak Morjanda jadi lurah. Sampai saya dipanggil disuruh nikah. Saya bilang saya angkat tangan. Baru 40 hari suami saya meninggal. Saya suruh menikah. Karena katanya. Pak Morjanda tidak didukung. Jadi orang nomor satu di kelurahan. Akhirnya saya angkat tangan. Kalau memang saya alasan seperti itu. Akhirnya ibu cuma bisa jadi kepala seksi di Kecamatan. Oh gak apa-apa. Saya tidak ambisi jadi jabatan Pak. Saya bilang itu. Dipanggil Pak Sekonya Usma Yadi waktu itu. Berarti alasan ibu gagal pada saat itu jadi lurah itu karena? Alasan hasil rapat Bapak Jakat itu tidak didukung Pak Morjanda. Saat itu saya masih ingat. Jadi saya anjanda. Suami baru meninggal. Jadi tidak didukung orang nomor satu di wilayah itu janda. Tidak didukung zaman dulu. Jadi Pak Morjanda itu tidak didukung untuk jadi orang nomor satu. Zaman saya dulu itu. Luaranya Pak Ujang. Boleh tanya Pak Ujang masih ada. Pak Ujang juga dipanggil sama saya. Saya disuruh nikah. Tapi saya angkat tangan. Itu aturan dari Pemda? Dari Wali Kota. Bilangnya seperti itu. Tapi Wali Kotanya saya lupa waktu itu yang jelas. Dulu sekonya adalah Pak Usma Yadi. Dulu zaman dulu itu seperti itu. Terus jadilah saya Kepala Seksi Perekonomian di Kecamatan Jagakarsa. Tahun berapa itu? Itu kalau tidak salah 2000 berapa ya aku. Ada di 2010 kali ya. Kalau tidak salah sudah 2010. Jadi Kepala Seksi setahun kalau tidak salah di Jagakarsa. Saya diajukan lagi di sini. Camatnya Pak Budi. Camat Budi. Diajukan lagi untuk pindah ke Kebayoran Lama. Jadi Kepala Seksi Kesmas. Kemasarakatan Kesera. Di Kecamatan. Katanya enggak ada Bu Haji. Saya di demo. Katanya Sutarek Bu Haji di Kebayoran Lama. Karena saya orang lama di situ. Saya sudah seperti keluarga saya di Kebayoran Lama. Jadilah saya Kepala Seksi Kesera. Masyarakat. Dua tahun saya alhamdulillah mendapat terbaik pengumpulan JIS terbaik. Mendapat juara satu se-Jakarta Selatan. Dua tahun berturut-turut saya mendapat TV2. Piala dan itu. Dua tahun berturut-turut saya menang terbaik administrasi dan menang terbaik pengumpulan Jakarta. Se-Jakarta Selatan. Kebayoran Lama. Itu ada. Boleh tanya orang yang lama ada di situ. Berapa Bu? Kalau boleh tahu yang terkumpul Jakarta. Lupa kalau terkumpulnya jaman dulu. Yang jelas. Kita se-Jakarta Selatan itu pembagiannya di Puncak. Dulu masih boleh kegiatan-kegiatan di Puncak. Tiba-tiba dipanggil. Sampai teman-teman saya datang melihat administrasi saya. Kayak apa sih saya administrasinya. Dua tahun. Juara duanya saya ingat tuh. Antara Setia Budi dan Jaga Karsa. Jadi berikut tahun berikutnya. Saya lagi juara satu kemudian lama. Kedua ketiganya tuh. Dia bersaing berdua. Antara dua dan tiganya. Mereka datanglah ke tempat saya. Saya juga gak sangka. Karena saya gak tahu kalau administrasi saya terbaik saat itu. Dan pengumpulan saya juga memang. Alhamdulillah ya. Saya berusaha. Setiap keluhan kelurahan tuh selalu saya. Telepon-teleponin. Zaman dulu tuh. Belum ada seperti itu ya. Ini ini itu. Kalau sekarang kan udah ada WA Group. Zaman dulu kan belum ada Group. Jadi kita telpon satu persatu ya kan. Minta laporan ini. Ya pintarnya aktingnya. Cuma keluhan ini doang nih yang masih rendah. Keluhan ini doang nih yang masih rendah. Jadi mereka berlomba-lomba. Dulu seperti itu ceritanya. Akhirnya kita gak sangka. Dua tahun berturut-turut. Itu mendapat terbaik. Pengumpulan Jakarta dan administrasi terbaik. Sejak atas Selatan. Nah setelah itu saya ingin mencari kegiatan yang pengen pengalaman lain. Saya minta pindah lah dikasih perekonomian. Karena perekonomiannya itu kan pensiun di tempat saya di Kecamatan Kebunan Lama. Tidak didukung dengan Pak Camat saya. Waktu itu Pak Camatnya siapa ya? Saya lupa. Akhirnya saya ke K3. K3 itu apa Bu? Bagian Kepegawaian Jakarta Selatan. Jadi saya minta pindah ke perekonomian. Akhirnya saya pas pelantikan dapat lah di perekonomian. Pengen pengalaman baru lah. Saya di KS Mas udah dua tahun berturut-turut. Saya udah dapat terbaik. Saya pengen pengalaman lain. Dulu kan masih ada kasih perekonomian ya. Setelah saya dapat dikasih perekonomian. Itu kalau gak salah. Lima atau enam bulan itu. Dihapus. Dengan wali kota Ahok. Ya kan. Dirampingkan. Tidak ada kasih perekonomian se-DKI. Akhirnya saya tidak punya posisi dong. Pak Gubern itu menghapus. Menghapus. Mengurangi. Istilahnya jabatan-jabatan ini untuk. Mungkin ya mungkin tujuannya ya untuk kebaikan ya kan. Nah saya gak punya posisi dong. Ya kan setap lagi. Tapi saya gak masalah. Nah setelah itu. Kalau gak salah camatnya waktu itu ya. Siapa ya Pak Munjirin kalau gak salah ya. Itu posisi saya setap. Ya kan. Semua banyak yang wakil urah kan dihapus. Perekonomian pada dihapus. Ya kan. Kumpul lah di kecamatan kita semua itu setap. Dan sampai saya. Itu dimarahin sama teman-teman. Apel pagi itu kan biasa saya posisi sama jabatan-jabatan di depan. Saya di depan setap. Saya ngikutin. Saya tetap di depan. Karena saya udah setap. Bodoh lu. Gak malu apa lu. Biasa lu diri di situ. Sekarang lu diri di situ. Gue mah yang penting kerja. Gue punya anak. Ya kan gitu kan. Suami saya udah meninggal. Ya kan. Saya butuh doang untuk anak saya yang. Anak saya kan dulu masih di pesantren. Semua yang kecil aja masih di TK. Anak saya dulu di pesantren. Darun aja. Karena dulu saya masih berdua suami. Jadi saya merasa mampu nyoklain anak di Darun aja. Jadi saya berusaha. Jujur saya setelah suami saya meninggal. Saya buka sembako di rumah. Sekerja. Buka sembako. Buka jualan jus. Ya kan. Buka pulsa. Jual baju-baju second. Saya jalankan apapun demi anak saya. Karena anak saya yang di pesantren. Ya kan. Itu yang kuliah. Yang lagi itu. Agar mereka membuat. Dan saya juga masih ngambil S2. S2 saya tinggal setahun. Sampai. Saya waktu itu ambil tidak meneruskan. Saat suami saya meninggal. Masih tinggal setahun. Saya ngambil S2 di Setiayapan. Itu. Pak. Pak itu datang. Pak Cawat. Pak Cawat udah seko. Seko. Pak Tahila udah seko di Jakarta Selatan. Datang ke rumah saya. Dengan ibunya. Teruskan. Kamu Betawi. Tinggal setahun. Rumah kantor gue terbuka. Kalau lo minta. Ada peruk datang. Rumah dan kantor saya terbuka. Saya tidak akan lupakan. Itu jasa. Pak Patahila sampai saya mati. Dia telah membantu saya. Kesulitan saya. Saat saya. Mengalami. ekonomi. Karena suami meninggal. Anak di pesantre. Yang satu kuliah. Yang satu masih kecil. Tapi saya. Tidak selalu. Menggantungan dengan dia. Saya berusaha. Jual sembako. Jual jos. Saya tidak malu. Pulang penca. Saya. Itu apa. Jualan. Buka. Jual pulsa. Demi anak saya. Saya bisa melanjutkan kuliah juga. Alhamdulillah. Saya selesai kuliah saya. Itu. Dengan saya. Seperti orang. Semua orang tahu siapa saya. Di Bintaro. Karena saya orang. Betawi asli. Ya Allah. Ji. Lu kayak robot. Ya kan. Saya pulang kerja. Mobil saya penuh. Belanjaan. Saya jam istirahat. Saya dagang. Eh apa. Saya belajar. Jam istirahat. Saya belajar. Dimana warung-warung yang murah. Saya belajar. Untuk jual sembako. Itu. Kalau. Dan. Saya sedihkan lagi. Anak saya laki. Kuliah di Perjubu Anda. Selesai pesantrin. Darun aja. Karena tidak mau. Saya mau masukin di UIN. Tidak mau. Terpengaruhlah. Dia. Dengan pergaulan anak muda. Disitulah saya diuji. Rumah saya mau dibakar. Rumah saya mau ledakin. Minta buang gas. Saya berusaha. Warung saya dihancurin. Barang-barang saya di rumah. Selalu kalau gak mau. Lu buang buangin. Karena minta uang yang banyak. Saya tidak mampu. Selalu dia. Besok. Gue pulang. Gue harus disiapin duit. Berapa juta. Saya gak mampu. Kalau gak. Rumah lu hancur. Itu ujian. Udah anak saya. Waktu saat kuliah. Itu anak nomor berapa? Nomor satu. Laki-laki. Anak saya sentuh dari pesantren. Cepat dia sepertinya. Setelah. Suami saya meninggal. Itulah dia merasa. Gak terima. Sebetulnya anak saya dulu gak masalah. Pinter. Haji. Pinter sekali. Jadi dia seperti trauma. Ditinggal meninggal. Bapaknya gitu. Kisah terganggu. Itulah ujian saya. Mungkin boleh tanya. Kalau gak percaya. Orang bintang. Ujian saya seperti apa. Sampai semua orang disana. Kalau ketemu saya. Menurut saya. Apa kakak saya bilang. Kalau gak sanggup. Kalau gak sanggup. Gue udah gila. Menghadapi anakku. Sening sekali. Seminggu sekali rumah saya. Hancur. 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 Karena saya tidak memperluti. Uang yang diminta anak saya. Untuk. Pindahlah saya nyari tempat. Kata orang betawi. Bila coba. Udah ketirah. Saya sakit. Itu seminggu. Saya gak pernah gak masuk rumah sakit. Setiap rumah saya dihancurin. Saya sakit. Pinsan. Kakak saya udah pada nangis. Ya Allah. Kasian ini anak-anaknya. Udah bapaknya gak ada. Kalau gak ada umur ini. Bagaimana anaknya seperti ini. Itu hujan saya. Bertahun-tahun. Saya. Bertahun-tahun di Barung. Saya tinggal juga demikian. Rumah saya sering dihancurin. Saya manggil security. Untuk membelak diri. Sampai saya pernah tidur. Anak saya kecil. Di kolong play over. Karena saya mau dibunuh. Anak saya. Karena dia kan pengaruh. Punggi pengaruh. Masa juga. Anak saya itu dasarnya baik. Mobil saya dihancurin. Saya gak masalah. Sampai saya dikejar-kejar. Jadi sumbernya uang. Saya tidak pernah nurutin anak saya. Minta uang banyak. Kalau untuk kuliah. Saya kasih. Sampai membayar semester pun. Saya gak boleh datang. Kalau mama datang ke tempat sana. Yang bayar. Mending aku berhenti. Saya ngikutin supaya dia tidak berhenti. Saya apapun pak. Saya melain. Ini anak saya mau kuliah. Saya orang Betawi. Tapi saya ingin. Apapun yang saya punya. Saya akan jual. Sampai saya jual. Yang saya punya kontrak-kontrak. Saya jual. Rumah saya jual. Jujur pak. Saya sekarang tidak punya rumah. Demikian untuk anak saya. Saya tidak punya rumah. Tidak punya rumah yang layak. Mencari saya bikin. Metakan disini dari bertua saya. Saya jujur. Saya tidak punya rumah. Juru siapa saya orang tahu. Saya orang Betawi. Warga besar. Dimitaruh. Tetapi ikhlas. Yang penting saya. Saya benar. Saya rehab anak saya di Abah Adup. Saya memang keluar uang banyak. Itulah saya jual-jualin. Saya ingin anak saya sembuh. Berapa lama proses untuk anak itu sembuh akhirnya? Hampir satu tahun. Setelah dinyatakan sembuh. Saya diterpon. Baru saya mau tarik pulang. Dia minta nikah. Saya nikahin. Sempat ada ketika pulang itu. Ada rasa takut tidak? Tidak. Saya tidak takut. Karena dia sudah sujud kaki saya. Minta ampun. Dia berasa salah. Dia minta ampun. Sampai dia mengambil ember. Saya tidak tahu. Tidak perlu. Harus begini. Ngambil apa namanya? Air di baskom. Untuk mencuci kaki saya. Tapi saya tidak mau sampai seperti itu. Seperti anak saya benar. Saya sebulan sekali nengokin ke Abah Anum itu. Anak saya yang alhamdulillah. Di Tasik ya? Besada saya. Selama kurang lebih satu. Setelah anak saya pulang. Belum ada sebulan Abah Anumnya meninggal. Iya. Tapi saya sering suka silaturahmi tadinya ke sana. Nah setelah itu anak saya itu baru umur 23. Minta nikah. Menurut saya belum patah saja. Baru kuliah belum selesai. Tapi menurut keluarga gini. Udahlah Ji gitu kan. Daripada dia. Mungkin siapa tahu dengan anakmu nikah ini. Dia bisa berubah. Gitu kan. Saya tikahin. Ya kan? Saya tikahin. Dengan orang. Kenalannya sih bilangnya di Facebook. Ya kan? Saya tikahin pak. Alhamdulillah tuh. Berapa bulan tuh. Lumayan lah gitu ya. Ini ngerti lah gitu. Dimana lambat laun mungkin. Ya memang jodohnya mungkin gak panjang. Menurut saya saya. Dia dapet jodoh. Bukan berarti wanita itu tidak baik. Yang kerja sering event-event keluar kota. Akhirnya anak saya diceraikan. Tapi udah punya anak satu. Anaknya sekarang dibawa istrinya. Tinggal di Kalimantan. Istrinya udah nikah lagi. Anak saya belum nikah. Tapi saya nih. Walaupun anak saya mungkin. Belum. Apa. Menurut saya bukan gak baik ya. Belum berubah 100%. Atau 50% juga menurut saya belum. Saya sudah bersyukur. Terakhir. Kemarin itu. Rumah saya disini. Yang disini dihancurin. Cuma karena saya tidak suka. Dia ngumpulin orang. Nunci pintu. Di kamar. Saya suruh keluar semua. Gak terima rumah saya yang dihancurin. Semua dihancurin. Saya gak mau. Sedangkan saya. Aparat. Saya. Disini waktu itu masih sekel. Saya kalau pengarahan ke wilayah. Tolong. Anak-anak kita. Kalau pulang sekolah. Kita periksa. Tasnya. Ya kan. Terus kalau nongkrong-nongkrong. Yang gak haruan. Itu kan. Jangan sampai anak-anak kita nongkrong. Seperti yang tidak haruan. Toh. Anak saya di rumah seperti itu. Apa saya terima. Orang bilang itu anak sendiri. Saya gak peduli. Jadi ibu harus bisa memberi contoh. Kepada masyarakat juga. Ngamuk lah anak saya. Saya usir. Saya usir. Saya gak takut. Silahkan pergi. Kalau kamu. Sebelum kamu berubah. Jangan panggil mama. Pergi sampai sekarang pak. Tapi sekarang dia udah. Alhamdulillah udah kerja. Ada yang bawa di Jakarta Pusat. Tapi dia. Suka kalau lebaran. Sekarang udah datang. Minta maaf. Terus kalau ada acara-acara juga. Dan sekarang dia. Bata dia sih udah. Saya tetap tidak manjain ya. Dia bilang udah beli motor. Mak aku. Motor dulu pak. Apa yang gak saya beliin dia. Tapi dia jual semua. Udah gak ada enggak karuan saya. Karena pergaulan itu. Pergaulan itu pak. Itulah kalau saya bilang. Yang saya sedihnya pak. Saya tuh selalu ketakutan di rumah dengan dia. Kalau saya udah gak nyiapin. Wah saya takut. Kamu kan. Dia naki. Saya kan gak ada enak-laki. Adiknya dua perempuan. Dari dulu saya takut. Jadi saya selalu berlidu. 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 Dengan polisi. Di Bitarun. Saya berlidu pak. Ya udah telpon aja. Kalau ada apa-apa. Sampai adiknya pun pernah dipukulin. Gitu. Parahal perempuan. Perempuan. Adiknya dipukulin dia. Apa namanya? Gitu. Sampai bukanya pada mengepau rumah sakit. Karena adiknya kak. Jangan gitu dong sama mama. Cuma bilang gitu gitu doang. Dia gak terima. Gitu. Pernah dia pak. Minta surat-surat tanah. Silahkan. Ambil surat tanah. Mama gak butuh. Mama akan keluar dari sini. Kalau menurut kamu. Memang ini. Tanah dan rumah kamu itu. Merasa kamu bahagia. Mama keluar. Tapi selagi senewannya dia. Dia masih sadar. Gak mau. Gak mau dia. Cepernya gitu. Surat tangis. Disini surat tanah semua. Silahkan. Memang kita adanya ini. Silahkan. Surat mobil. Nih. Duh saya ada mobil. Sekarang saya. Ambil. Mama gak butuh harta. Saya gituin pernah pak. Saya nangis pak. Kalau kakak saya itu udah bilang. Udah ji. Lu tuh udah cukup. Apapun udah. Udah belah-belahin. Udah cukup lu. Obatin segala macem. Udah cukup mudahnya ke ji. Gitu. Sampai posa itu semua nangis. Sampai guru-guru ngaji saya disana. Apa yang bilang ini. Saya kan memang. Pelarian saya tadinya tuh. Untuk menghindari. Untuk saya. Biar supaya gak stress ya. Saya nyanyi. Saya ke KP nyanyi. Tapi saya tidak ada. Punya teman saya bawa sendiri. Kemanapun saya nyanyi pak. Untuk bilangin gitu. Sampai guru ngaji bilang. Guru ngaji itu. Untuk yang lain main kosidahan aja. Diomelin. Tapi giran saya. Dia bilang. Biarin kasihan sama dia. Biarin ci. Jangan diomelin. Kita kasihan. Lihat dia di rumah seperti itu. Di uji terus dengan anaknya. Untuk menghibur diri juga. Ya menghibur diri saya. Itulah saya. Saya tadinya. Soalnya bisa nyanyi apa. Bukan untuk menjual suara. Tapi untuk menghibur diri saya. Di situ saya. Pengalaman saya. Banyak sekali likaliku. Yang saya ujiin bertahun-tahun. Selama 18 tahun. Saya ditinggal suami saya. Ini. Kenapa saya. Bisa jadi lurah. Saya pun juga tidak. Tahu menahu. Tanpa saya minta. Tiba-tiba. Saya Sabtu tuh. Ulang tahun. Di tanggal 11 Juni. Saya syukuran sekalian. Bikin haul suami saya. Yang ke-18. Dan orang tua. Setam bertuah. Saya bikin. Sabtu kan. Minggu. Saya ditelepon. Dari wali kota. Besok pelantikan. Saya gak ada persiapan apa-apa. Tanpa. Saya tahu. Saya pinjem baju. Teman-teman saya. Tanpa persiapan. Gak ada. Sedikit pun. Gak ada. Gak ada. Saya pinjem. Gak ada kan semua. Pinjem orang cepete. Saya pinjem sepatunya juga gede. Saya gajol pakai tisu. Baju kegedean. Saya pakai. Table. Jadi saya memang kerja dari dulu Pak. Apapun ini dari 19 tempat. Tidak pernah saya meminta. Pak tolong bantu saya dong jadi ini. Tidak pernah. Saya merasa. Kalau saya minta. Takutnya saya tidak menjalankan. Tugas saya. Berarti. Saya salah dong. Minta jabatan. Tapi tidak bisa menjalankan. Tapi. Kalau memang sudah ditentukan SK. Saya harus bekerja di situ. Mampu tidak mampu. Harus saya jalankan sama. Karena itu adalah kepercayaan dari pimpinan. Karena SK kita gak bisa main-main. Ya kan. Nah seperti sekarang. Semampu saja saya akan kerjakan. Ya kan. Walaupun tantangan mungkin banyak yang tidak suka. Atau yang mau pada di sini. Saya juga tahu. Di sini banyak yang mau. Iya. Banyak namanya lurah ya kan. Saya. Gak masalah. Sampai Pak Wali Kota bilang. Pernah nanya. Belum lama sama saya. Nyaman gak di sini. Walaupun saya merasa. Semua manusia punya ujiannya. Belum nyaman. Tapi saya bilang. Karena saya untuk menjaga Pak Wali Kota itu adalah sosok orang pemimpin yang jeli. Iya kan. Begitu juga jangan Pak Camat. Mungkin juga jeli. Tapi di belakang itu mungkin. Pak Camat itu kalau mau tahu. Sosok apapun dimanapun dia tahu. Apapun yang kita lakukan dia tahu. Dia melebihi dari wartawan mungkin menurut saya. Iya. Artinya banyak mata-mata juga nih. Iya. Jadi dia itu ya memang sosok pemimpin yang memang betul-betul. Membina untuk anak buahnya terutama para lurah-lurah ini. Iya kan. Saya itu kadang kesel banyak. Sering dibuat kesel juga gitu kan. Kita kan kadang pengen juga istirahat dong. Iya. Satu minggu acara melulukan. Malam juga acara. Apapun kita dipanggil. Tapi tujuan dia mungkin ya. Itu tujuan yang baik untuk membina kita. Iya kan. Membina kita gitu. Dan semua laporan-laporan ya. Kita kan selalu laporkan gitu. Ya tujuan saya itu sih. Kita ingin bekerja dengan baik. Tanpa pamrih. Ya kan. Kita udah punya gaji. Kita udah digaji. Ya kan. Dan sebentar lagi juga saya 2 tahun lagi pensiun. Oh. Sebentar lagi pensiun. Semoga saya sampai pensiun tidak ada terjadi hal-hal yang buruk. Yang tidak saya inginkan. Dan saya mengabdi ke Pemda DKI Jakarta. Saya pengen mulus. Sampai akhir saya pensiun. Tidak terjadi. Itu yang tadi saya bilang. Tidak mau orang yang memanfaatkan saya. Kalau saya memang masih dipercaya jadi lurah. Saya jalankan. Kalau memang sudah tidak percaya. Saya harus terima apa adanya. Pemimpin adalah pemimpin yang jeli. Ya kan. Kalau memang dia merasa saya masih pantas. Mungkin saya masih ditetapkan jadi lurah. Kalau memang saya udah gak pantas. Saya harus terbuka. Saya gak pernah ambisi. Ambisi jabatan dari dulu saya gak pernah ambisi. Saya yang penting. Anak-anak saya tiga-tiga yang menjadi anak yang baik. Saya merasa. Saya mati. Tidak akan tendang. Kalau anak saya bisa menjadi anak yang baik. Jadi saya dititip. Suami saya tinggal. Kecelakaan suami saya. Bukan sakit. Kecelakaan dalam tugas di Dinas Pemakam Tanah Kusir. Itu kecelakaan lalu lintas atau? Motor. Dia habis mengontrol lokasi yang diseberang dekat taksi. Mau balik ke kantor. Dia menghindar tuang sayur. Dia terempat atau keluar. Jadi bukan. Dia sakit. Dan itulah. Saya merasa kehilangan. Suami saya orang yang baik banget. Dia bekerja. Tidak pernah dia korupsi. Sampai bosnya yang bilang. Kepala TPU-nya. Pak Haji ini jujur makasih ibu. Yang lain itu. Kalau setor itu udah dipotong duluan. Kalau Pak Haji. Nggak. Dia nggak mau. Yang penting panjang. Itulah saya belajar dari dia. Kita kerja harus jujur. Yang penting kita panjang. Itu dia bilang. Itu yang saya pegang. Jangan memainkan anggaran. Jangan memainkan kita korupsi. Jangan suka minta-minta. Dengan apa. Para-para istilahnya yang. Mereka ketuk apapun. Jangan. Itulah saya pegang. Makanya. Saya seperti ini. Saya mungkin telat Pak. Kalau menurut saya. Saya jadi lurat-elat. Karena saya sekalian udah 4-4. Dan saya dulu bentuk. Kenapa? Saya tidak bisa naik. Harusnya saya 4-4 itu 2 tahun yang lalu. Karena lurat saya dulu belum 4-4. Saya nggak bisa bentuk. Di sini juga kemarin lurat saya nggak 4-4. Saya bentuk juga. Nggak bisa naik pakat. Nah sekarang setelah saya jadi lurat. Baru saya bisa nggak jadi naik pakat. Jadi. Saya itu menurut saya. Setelah. Karena saya kuliah udah lama. Dan saya udah menjawab tips. Saya kalau udah 4 tempat. Makanya udah. Tapi ya mungkin memang saya. Melok nasib saya. Garis tangan saya. Baru sekarang. Dan saya juga baru. Bisa naik. Mangkat ke 4-A. Karena pemimpin saya dulu. Pada di bawah saya. Sampai saya datang ke wali kota. Ke wali kota Pujil. Masih jaman Pak Seko. Dan ke K3. Suruh sabar. Yaudah. Saya ikutin. Kalau saya pimpin yang udah dibilang itu. Saya udah nggak mau protes. Gitu. Ibu pertama kali. Isla mendapat kabar menjadi lurah. Kebayaran Lama Utara ini. Apa gue yang terpikir. Dan apa yang harus ibu lakukan ketika baru menjabat ini. Pertama. Saya ingin. Program saya selama. Kalau memang cita-cita saya dulu. Kalau saya memang bisa terpilih nanti. Memegang jabatan lurah. Itu saya pengen menerapkan. Pertama adalah untuk. Setiap RW. Itu. Bisa. Mengadakan ibadah. Ibadah baik itu. Di RW baik itu. Di Islam. Dengan pengajian-pengajian. Di Kristen ya. Ibadah masing-masing. Jadi saya mengutamakan adalah. Pertama saya inginkan. Majis taklim. Majis taklim. Di semua RW. Itu. Saya ingin. Kedua. Saya ingin. Setiap RW itu. Penghijauan. Diganggang. Karena penghijauan itu kan juga. Untuk menangkal. Masuknya polusi. Bisa berkurang. Ketiga. Saya ingin. Itu semua. Para RT. RW. LMK. Kader-kader itu. Kompak. Kompak. Tidak ada yang bersalahpaham. Atau yang seperti ini. Itu kompak. Karena dengan kita. Mereka bisa kompak. Kita pun bisa terjun. Kerja juga kompak. Dan. Saya juga ingin. Masalah. Pasar. Yang selama ini. Mungkin saya pernah tugas. Di Gero Goselatan dulu ya. Saya lewat situ. Jam tujuh aja. Saya lewat masih macet. Dan alhamdulillah. Sekarang. Jam enam. Kita sudah bisa lituin. Jalan lancar. Itu harapan saya. Dan saya. Pingin banget. Di setiap wilayah itu. Kemarin ada. Apa. Taman-taman. Yang tamen. Saya selalu bilang. Sampai sekarang pun. Dengan PPSU ya. Pak RT. Pak RW. Jika ada tanah kosong. Jangan sampai dimanfaatin. Para pedagang kita buat taman. Alhamdulillah setiap RW. Kita sudah mempunyai taman kolaborasi. Ada berapa RW? 10. Semua ada taman kolaborasi. Jadi itu untuk bermain anak-anak juga. Iya. Di situ. Tapi enggak gede-gede. Jadi setiap ada. Ada yang satu RW 2. Saya untuk. Supaya itu. Tidak dimanfaatin. Untuk para pedagang. Yang membuat kotoran-kotoran. Yang otomatis kan. Kalau ada pedagang. Pasti ada kotor. Terus banyak parkir juga di situ. Jadi setiap ada lahan. Tapi memang belum semua. Saya merasa belum bisa sepenuhnya untuk berbuat baik di kelurahan ini. Belum. Karena saya tanggal 13 besok saya baru 13 besok. Tapi saya pelan-pelan. Bismillah. Tapi setiap ada kegiatan apapun. Saya mau Sabtu, mau Minggu, siang, malam. Diundang dengan RT RW pun saya datang. Itulah. Di samping saya silaturahmi. Dan saya sudah mempunyai jadwal program kegiatan silaturahmi. turun ke RW RW dengan mengundang RW itu. Undang RT, undang LMK, FKDM, para kader, dan tokoh masyarakat. Sudah kita jalankan. Sudah beberapa RW. Selama 3 bulan ini, Bu. Selain taman. Apalagi, Bu. Yang menonjol di. Yang sudah dilakukan menonjol di Kebayoran Lamotor ini. Ya. Dekat binaan Pak Camat. Lebih menonjol itu. Saya lihat ada. Saya poktan. Dengan binaan Pak Camat. Di poktan Kebayoran Lama, DRW 8 itu. Alhamdulillah sudah banyak yang datang. Di sana, dari manapun. Bahkan kemarin sudah dibuat jum dari tingkat kota. Jum dengan tingkat provinsi. Itu sangat apresiasi. Baik dari tingkat provinsi maupun tingkat kota. Dengan binaan Pak Camat. Di situ, bukan hanya dari ASN yang menanam. Tapi di situ, kita berkolaborasi dengan LMK, PKK, FKDM. Di situ semua juga. Karena Taruna ikut berkolaborasi menanam tanaman di lahan yang ada di sana. Dekat binaan Pak Camat itu. Berapa luas saat ini? Orang lebih 3 ribu. Kurang lebih. 3 ribu. Cuma lokasinya memang agak ke bawah. Jadi itu Pak Camat ada tanah kosong. Daripada tidak dipakai. Tadinya hutan. Kita kerja bakti bersama di situ. Jadi di lahan. Tapi hasilnya lumayan tiap minggu pasti panen. Panen dibagi-bagi dengan masyarakat. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan. Kita jual di Bajar. Di kegiatan itu. Dan tanpa ada pelayan. Ada yang nunggu. Ditaruhlah kotak di situ. Dihargai di situ. Jadi orang beli cuma taruh di situ. Tanpa ada yang nunggu. Jadi kita kepercayaan saja itu. Alhamdulillah. Sudah berjalan. Poktan itu. Dan ada satu lagi. Poktan di RW11. Memang masih tahap perbaikan-perbaikan. Karena tanahnya itu masih banyak batu-batu. Kita bersih-bersihkan. Terus di samping itu. Ada pembuatan taman bibit. Kemarin juga saya baru habis beli tambahan. Itu bermacam-macam pohon. Itu binaan pacamat juga. Jadi sudah 50% itu. Rencana nih. Kita akan membuat taman bibit. Dan kolom-kolom ikan. Mungkin itu ya. Kolom ikan kita sudah bentuk. Pacamat itu sudah membentuk berapa-berapa kolom. Cuma belum selesai ya. Memang itu luar biasa sih. Memang kalau memang jadi itu. Di situ ada pembangunan sekewa itu. Terus ada penyeberangan JPO. Dan saya bertujuan ini. Baru tadi ngobrol dengan LMK RW01. Lokasi tempat tersebut. Saya ingin menata PKL yang ada di situ. Tadi baru ngobrol dengan Cintu ke situ. Tadi saya baru ngobrol dengan LMK. Saya ingin nih. Bagaimana nih. Di dekat kolom toji itu. Saya lihat. Pedagang masih bertaburan. Dan parkir sembarangan. Saya ingin itu. Bagaimana kita tatak dengan baik. Dan kebetulan dia. Mau. Saya ajak kerjasama. Nanti kita. Tata di wilayah pinggir-pinggir itu. Memang kita gak mungkin Pak. Kalau untuk mengusir pedagang. Kita gak mungkin. Itu adalah perut. Dan memang dari dulu. Sebelum saya di sini. Bahkan sebelum pacamat di sini. Itu sudah banyak pedagang. Jadi gak bisa. Mungkin kita mengusir sembarangan seperti itu aja. Cuma. Saya ingin bisa menata. Agar di sekitar pinggir jalan. Yang dekat kolom toji itu. Kita buat taman kembali. Dan tertata tidak ada pedagang. Gitu. Saya inginnya seperti itu. Cuma memang belum. Baru rencana saya tadi. Baru ngobrol dengan LMK. Sama Pol PP di situ. Tadi baru rencana saya. Tadi kan Ibu sempat berbicara. Sempat juara tiga RW Rukun. Ya betul. Nah itu. Gimana Bucara strategi. Untuk memenangkan. Atau mendapatkan penghargaan juara tiga ini Ibu. Siap. Jadi gini ya. Kenapa. Saya kemarin juga. Saat pertama sekali. Kunjungan tim. Aksesor yang pertama sekali. Kita turun. Itu persiapan PRW luar biasa. Ya kan. Menyambut. Bulan apa itu Ibu? Bulan kemarin. Kita di bulan Agustus. Tidak ada. Jadi cuma tahap seminggu-seminggu itu ya. Sampai dua kali tim asesor datang. Pertama datang. Mereka. Apa. Kembali RW 10. Jadi gini ya. Oke. Pertama. Maaf saya salah. Pertama. Rapat. Dari tingkat kota. Nah. Kita diminta. Untuk mengusulkan Kampung Rukun. Kampung Rukun. Menurut saya. Sepengamatan saya. Karena saya memang terjun ke lapangan. Dan saya tahu. Dengan koordinat. Bukan berarti RW yang lain tidak bagus. Tapi menurut saya. Di antara di Keluarga Berlama Utara. Itu yang. Menurut saya. Yang lain bukan berarti tidak bagus. Dari RW 1 sampai RW 11 itu. Bukan tidak. Kita ada 10 RW. Tapi. RW 4 tidak ada. Karena sudah dulu. Cuma ada 4 kakak. Jadi digabung di RW 5. Sebetulnya. Jadi ada RW 11. Padahal cuma ada 10 RW itu. Jadi belum. Karena kalau kita ceritakan banyak sekali ya. Nah. Hasil rapat itu. Saya bersepakat lah nih. Dengan kasih Kesra. Bagaimana nih kalau. Dia nanya. Bu. Hasil rapat ini dia. Oke. Kalau menurut pengamatan saya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Di antara pengamatan. Yang saya lihat. Sering itu Pak RW 10 itu. Dikegiatan apapun. Dia selalu ada. Dan. Setiap hari itu. Balai RWnya itu. RT, LM, KP, KKK. Itu. Berkolaborasinya. Di kegiatan apapun disitu. Saya lihat rajin sekali. Pak RWnya tidak pernah tidak ada. Yang lain bukan bertinggal. RW 10. Kebunamu Utara. Siapa bu namanya? Pak Helmy. Pak Helmy. Boleh nanti kesannya juga boleh. Dan dia di bulan puasa itu. Sudah beberapa bulan puasa. Di jalan-jalan itu. Setiap warga yang lewat. Dia mengasih takjil. Nah saya lihat kan Rukun. Dan di tiap kegiatan di acara Batak-Batak dia ada. Dia ada. Dia tidak peduli itu agama lain. Ya kan? Dia tetap acara apapun dia hadir. Saya perhatikan seperti itu. Bukan yang lain juga. Enggak. Tapi di antara-antara itu. Saya lihat seperti itu. Terus di kegiatan di sekolah-sekolahan. Saya lihat. Di pengajian. Ya kan? Di kader posyandu. Dia selalu. Dan dia tidak pernah perhitungan moral maupun material. Dia selalu siapapun yang di situ dijamu. Dijamu apalagi PKK. Itu luar biasa. Dan ibunya juga super aktif. Di situ saya juga salut. Jadi wajar kalau dia saya usulkan menjadi RW Rukun. Ternyata penilaian di tingkat kota menanglah kita. Berarti kan saya tidak salah dong. Juri itu netral dong di kecamatan. Menanglah mewakili tingkat kota Jakarta Selatan. Dari di 10 kecamatan itu kan satu-satu. Ternyata di 10 kecamatan di tingkat kota. Kita masuklah 3 besar. Walaupun kita bukan yang pertama. Tapi saya bersyukur. RW 10 ini sudah membawa nama baik kita. Di tingkat? Kota masuk 3 besar dong. Kan yang diambil 3 besar. Ya kan? Akhirnya masuklah. Itu saat penilaian itu. Kita mengantar tim asesor itu keliling. Dan tidak mengada-ngada tim asesor langsung ke sekolah-sekolah. Ke gereja. Kita ke Majis Taklim. Ya kan? Terus ke kegiatan-kegiatan yang lainnya itu kita antar. Yang langsung kita tenang mengada-ngada. Ya kan? Dan juga dia minta berkunjung ke makam Bungata dan para pelopor-pelopor yang ada di Tanah Kusir. Kita antar semua di situ. Dan berikutnya, seminggu berikutnya. Kita masuklah pengumuman. Itu yang pertama. Sebelumnya itu dari 10 kecamatan. Dapatlah kita katanya 3 besar. Jadi tim datang lagi. Pas datang, tim 3 datang lagi itu. Nah, saya ditelepon besok harus paparan. Besok malamnya saya ditelepon harus paparan memaparkan 10 RW yang ada di situ unggulannya. Karena saya tidak merasa. Saya merasa takut atau saya merasa gimana. Saya karena saya terjun ke lapangan. Saya buat apa adanya. Saya sebutkan semua unggulan di 10 RW. Nah, di situlah. Terusnya tim juri menilai mungkin ya. Di situ, saya juga tidak tahu juri dapat mengasih nilai berapa. Yang jelas, saya memaparkan itu apa adanya di situ. Apa yang saya terjun langsung. Karena saya tidak ada undangan. Itu tidak saya hadirin. Semasa saya masih bisa, saya hadirin. Apapun undangan dari masyarakat. Kecuali saya rapat, saya suruh wakilkan. Tapi saya minta laporannya. Jadi apapun yang saya ditanya. Itu istilahnya. Dalam paparan itu. Saya merasa, tidak merasa takut. Maupun pasar, maupun masalah apapun di wilayah. Maupun masalah pokok. Karena saya terjun. Dan saya tidak, kalau masa saya masih bisa, waktu saya. Siang malam pun saya hadir. Dan saya juga tidak pernah kerja pulang di bawah maghrib. Siang saya buat kegiatan-kegiatan. Apapun saya hadirin. Malam masih banyak yang tidak segera. Saya kan bisa habis maghrib baru saya kerjain. Tapi kalau yang segera, saya langsung taken. Dimanapun saya, samperin saya. Gitu kan, gitu. Itulah. Kerja saya memang tujuan saya adalah apa adanya. Dan saya tidak memandang. Itu mau saya dikasih prestasi atau tidak. Saya terserah pimpinan. Yang jelas, saya kerja tidak memandang. Dan tidak meminta balasan yang mungkin itu. Apa yang mendapat saya tidak begitu. Dari dulu saya sudah bekerja apa adanya. Terakhir mungkin ya, Bu. Harapan Ibu ke depan apa, Bu? Untuk kebayoran Nama Utara ini. Atau Ibu punya mimpi lain. Entah jadi lurah di mana, gitu. Saya ingin, pertama saya ingin para pemimpin di baik di tingkat provinsi, kota, kecamatan. Dan jeliklah melihat para bawahannya. Tidak memandang apapun. Tapi betul-betul memandang prestasi seorang bawahan. Dan membina yang tadinya mungkin bawahannya belum baik, bisa dibina lebih baik. Dan tetap kompak. Tidak ada hal-hal di belakang yang tidak menyenangkan. Didengar oleh pabawahan. Dan bawahan pun juga tidak boleh didengar para pemimpin yang tidak baik. Saya ingin, kalau kita, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, dengan adanya berkolaborasi. Itu dia, Sobat Warta Kota. Cerita hari ini bersama dengan Ibu Lura, Bu Yoran Nama Utara, Bu Atma, Bu Aja Atma. Ceritanya sungguh sangat menyentuh. Dan perjuangannya pun cukup panjang. Untuk sampai ke titik ini, semoga Bu Atma ini tetap amanah menjalankan tugasnya sebagai Ibu Lura. Dan tetap diberikan kesehatan, selamatan, dan murah rezekinya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.